Halo Assalamualaikum, hari ini saya mau masak tongkol kuah santan pedas bahan-bahannya antara lain, ikan tongkol yang sudah saya buang kotorannya lalu saya cuci bersih siapkan juga bumbu yang harus kita haluskan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, tomat, lalu daun jeruk, daun salam tak lupa siapkan lengkuas selanjutnya gula pasir, garam, penyedap, masako, tak lupa kecap manis, santan, dan minyak goreng nah disini saya sudah memanaskan minyak goreng, ikan tongkol kita goreng sampai matang setelah ikan tongkolnya berubah warna kuning kecoklatan dan sampai matang seperti ini kita angkat dulu setelah ikan tongkol semuanya sudah matang bawang merah bawang putih dan cabai rawit kita tumis dulu sebelum kita haluskan nah setelah bawang merah bawang putihnya sudah selesai kita haluskan selanjutnya kita tumis sebentar seperti ini biar benar-benar harum setelah bumbunya berbau harum daun salam lengkuas dan daun jeruk kita masukkan setelah itu tumis seperti ini dan santannya juga kita masukkan lalu kasih gula pasir garam dan penyedap tomat kita iris seperti ini lalu kita masukkan selanjutnya kita kasih masako setengah bungkus aduk lagi sampai merata nah sekarang santannya sudah mendidih ikan kita masukkan selanjutnya kasih kecap manis secukupnya masak sampai kuahnya sedikit menyusut nah sekarang kuahnya sudah sedikit menyusut jangan lupa dikoreksi rasanya bila sudah pas matikan apinya siap untuk kita sajikan nah teman-teman inilah hasilnya ikan tongkol kuah santan pedas bikinan saya hari ini rasanya enak jos tentunya mantap sekali buat teman-teman di rumah silahkan mencobanya masak seperti mas yang saya masak hari ini sekian dulu video saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe komen-komennya juga share pada sosial media teman-teman sekian terima kasih assalamualaikum bye 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 ciao bye i